Persi Solo meraih kemenangan 1-0 atas Persi Bandung pada laga terakhir Grup A PLP Presiden 2024 di Stadion Sijalak Harupat, Kabupaten Bandung. Laga berjalan sangat sengit. Memasuki menit ke-13, Persi Solo sebetulnya mengancam Gawang Persi Bandung lewat tendangan Karib Rossi yang masih berada tipis di Mistar Tianggawa. 6 menit berselang, Ramadan Sananta membuka keunggulan 1-0 bagi Persi Solo. Sepakan keras, Ramadan Sananta dari luar kotak penalti yang mengarah ke pojok kiri Gawang tidak mampu digapai oleh keeper Persi, Teja Pakualam. Pada menit ke-34, tembakan Bekamputra masih tipis di Mistar Gawang Persi Solo yang dikawal oleh Muhammad Triandi. 2 menit berselang, sontekan Febri Hari Adi di dalam kotak bisa diantisipasi Muhammad Triandi. Hingga turun minum, skor masih 1-0. Memasuki menit ke-75, Gio Numberi melakukan penyelamatan berharap dengan menghalau sepakan Kiro Alpes yang sudah memperdaya Muhammad Triandi. Sebetulnya Persi Bandung yang harus berupaya menekan Persi Solo demi menyamakan kedudukan tidak berbuah manis. Hingga menit akhir babak kedua, skor akhir 1-0 pun kemenangan bagi Persi Solo. Di sisi lain, pemain Persi Bandung, Raja Aldi Anusa meminta maaf atas kekalahan atas Persi Solo tersebut. Yang membuat tim Pangeran Biru gagal lolos ke babak semifinal Pela Presiden 2024. Terima kasih telah menonton!